oke teman teman selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman teman ya di channel saya sniper paralon jakarta pada kesempatan sore hari ini bukannya untuk ngebolong ya teman teman ya tapi untuk ngebongkar black mamba teman teman nah ini dia si pasar gitu ya teman teman ya seperti apa sih ya karena banyak sekali teman teman kita yang penasaran dengan paralon ini ya kenapa sih akurasinya sangat gitu sangat mantul ya teman teman ya kita review sekarang teman teman oke nah seperti ini teman ya belum saya isi ya teman ya kita review apa sih dalamnya apa sih isinya oke simak terus video ini sampai selesai biar gak gagal paham oke teman teman yos gandos kita lanjut oke teman teman kita lanjut ya kita lanjut review nya yang pertama kita mulai dari tabung ya teman teman ya popornya kita buka dulu caranya seperti ini teman teman ya tinggal puter aja krek lepas dia karena memang disini gak pakai drat ya teman teman ya polosan aja dia polos dia gak ada drat ya jadi kita gak susah susah ya teman teman ya tinggal cukup seperti ini lurusin tinggal ditekan klap udah jadi dia gak bakal lepas teman teman ya kuat ya oke seperti itu jadi tabung ini saya pakai ya panjang cuma 1 jingkat lebih teman teman ya sekitaran 30 cm teman teman tabung ini cuma 30 cm ya cuma 30 cm ukurannya pralonnya 1,5 in ya teman teman 1,5 in floksocknya 1 ya floksock floksocknya dari 1,5 in ke 1 in ya teman teman ya ke 1 in ini ya ini 1 in ya floksock 1,5 in ke 1 in ya ini sama dop 1 in disini saya pakai couplernya pakai pentil motor tubeless ya teman teman ya seperti ini ya teman teman kelihatan ya oke pentil motor bantubless teman teman oke ingat ya oke kita lanjut lagi nah ini ya teman teman ya manometernya pakai punya kompresor teman teman ya ini cuma sampai di 180 PSI teman teman ya memang seperti itu dia aman di 180 PSI teman teman ya bisa sekitar 5 kali sampai 6 kali shot ya idealnya teman teman ya seperti itu oke kita lanjut ke bagian ini teman teman ya nah disini saya pakai ini tunggu teman teman ya di kantong saya kantongin nah pakai elbow teman teman elbow seperti ini teman teman ya nah teman teman bisa beli online nah yang seperti ini teman ya disini sudah ada deratnya teman teman ya sudah deratnya dia tinggal dikasih lubang disininya terus kita putar kita tanam seperti ini teman teman ya sama tuh ya seperti ini tuh ya oke kita sesuaikan lubangnya kalau kita mau yang pakai 8 mili kita 8 mili kalau yang pakai 10 mili ya 10 mili belinya teman teman seperti itu ya menyesuaikan teman teman ya kebutuhannya oke kalau saya ini pakainya 10 mili nah 10 mili teman ya 10 kali 10 mili teman teman disini 10 disini 10 ya nah karena ini saya pakainya 9,5 teman teman ya stainless laras tidak pakai serombong teman teman ya tidak pakai serombong karena menurut saya itu sama aja teman teman ya cuma jadi boros aja karena kita harus beli 2 pipa jadinya nah ini saya enggak ya karena stainless itu cukup kuat ya cukup kuat teman teman ya beda sama kuningan ya gampang bengkok atau aluminium gampang bengkok kalau stainless cukup kuat teman teman ini OD nya 9,5 ID nya 8 mili teman teman ya lubangan 8 mili panjangnya 80 cm teman teman oke kita lanjut ke pisir teman teman pisirnya seperti ini teman teman ya pisir manual biasa ya teman teman ya nah pisir biasa disini pisir belakang disini pisir depan ya teman teman ya pisir belakang pisir depan jaraknya jaraknya berapa bang jaraknya gampang ya kalau mau gitu dicobain ini ya dicobain cara saya mudah mudahan sama akurasinya ya sama akurasinya jadi perhitungan sini teman teman ya nah diperhatikan ya dari ujung sini ke sini kita tarik 3 cm baru kita kasih pisir jangan di depan ya karena kalau di depan biasanya suka nyangkut benang teman teman ya kalau kita masukin benang itu kadang kita gak gak perhatiin bahwa benang kita itu nyangkut di pisir ya makanya saya ke belakangin oke teman teman ya dari sini mundur 3 cm lalu ke pisir belakang ini 33 cm teman teman ya jarak dari depan ke belakang 33 cm 33 cm teman teman itu sudah yahut tingginya berapa sih bang tingginya ah tingginya gampang ya teman teman ingat aja ya nih ya coba biar gak gagal paham disimak ya tingginya disini 3 mili teman teman ya ini tingginya 3 mili ukur dari bagian luar laras ke ujung pisir ini 3 mili teman teman ya 3 mili mau pakai pralon mau pakai bekas rombong dibeginin benjolan atau pakai lem besi itu sama aja yang penting tingginya 3 mili teman teman ya untuk ketinggian pisir belakang disini saya pakai 6 mili teman teman ya 6 mili tingginya 6 mili jadi seperti ini teman teman ya biar gak susah ngukurnya seperti ini teman teman oke disini ada serombong Ode 6 mili tinggal kita tempelin ini kita terpasang ya tinggal tempelin disini nah tinggal kita potong samain sama tebalnya laras ini ya teman teman ya potongan tuh ya oke gitu teman teman ya kita kasih tanda seret lalu kita potong nah lalu kita coak pada bagian tengahnya baru kita lurusin ya teman teman ya seperti itu kira kira biasanya semua yang saya produksi tingginya sama ya gak ada bedanya gak ada yang lebih tinggi atau lebih pendek semua sama ya karena saya sudah tahu akurasinya itu sangat gitu teman teman ya mau jauh mau deket apelagi deket ya jauh pun masih oke ya itu kalau menurut saya mungkin kalau menurut teman teman itu berbeda bisa aja teman teman ya karena lagi-lagi tergantung kebiasaan kita teman teman oke kita lanjut teman teman ke pendorong pasar oke pendorong pasar dari apa sih pendorong pasar oke teman teman pendorong pasar set ini sarangat lentur sekali oke teman teman aduh loncat lagi ini ya saya kasih sendal biar kalau jatuh ngambang ini dari apa bahannya bahannya dari ruji kandang burung kandang burung ya teman teman yang bahan dari fiber fiber nah ini harganya sangat murah teman teman biasanya sekitar dua ribu rupiah ya teman teman ya sudah bisa jadi dorong pasar ya teman teman dua ribu rupiah gak usah mahal-mahal gak usah yang mahal-mahal nanti kalau hilang kita nyesel ya nyari-nyari kalau ini tinggal biarin aja ketinggalan biarin karena kita udah punya banyak di rumah kita kalau masar jangan lupa bawa tiga atau empat colokan ya itu karena harganya murah ya jadi kita bawa banyak aja taruh di motor atau taruh di tempat senapan oke teman teman ujungnya pakai apa ini teman teman ujungnya kita pakai bekas minuman ya minuman sebut aja minuman gelas ya nah kita colokin kita kasih lem kita kasih benang kita amplas sampai rapi sudah bisa dipakai oke kita lanjut teman teman kita lanjut ke bagian oh yang ini ya belum ya nah yang ini bagian kamera kamera ini saya pakai tongsis yang harganya 10 ribu rupiah teman teman ya di toko online banyak banget di toko online nah ini dia gak bisa miring-miring teman teman ya udah seperti ini teman teman ya saya pakai yang seperti ini karena ini kuat ya teman teman ya bener-bener gak pernah jatuh sih selama ini saya tuh saya model flip gini teman teman nah ini kuat ini ya dibanding yang kayak tarik gitu tuh itu gak kuat teman teman ya saya seperti ini selalu pakai ini oke teman teman kita lanjut teman teman ya oke kita lanjut oke ya ke palepnya teman teman kalau palepnya ini saya pakai ruji motor teman teman ya palepnya pakai ruji motor teman teman oke palepnya pakai ruji motor yang seperti apa sih palepnya bang oke kita kasih lihat nih ini dia palepnya teman teman ya nih ya posisinya seperti ini Nah ini kan ada nih Rujimotor ujungnya nih Nah ini rujimotor ujungnya Nah seperti ini dia kepasangnya Nah seperti ini dia tuh ya Kalau disini diketop Seperti ini dia Seperti ini Ini tutorialnya sudah ada ya teman-teman ya Di video youtube saya sebelumnya Ini sudah ada Kalau yang belum pernah lihat Silahkan disimak video saya Yang lainnya Oke kita lanjut lagi ke bagian popor Oke bagian popor Kita lanjut bagian popor Seperti ini teman-teman Oke Nah oke Nah Oke teman-teman Coba kita buka ya Apa sih isinya Oke kita lanjut Oh iya ini bahannya pakai Satuin teman-teman ya T1 in Ini juga 1 in Ini juga 1 in teman-teman ya Cuma di dalamnya ini 3 per 4 ya teman-teman Menyesuaikan dari ini ya Dari ini 3 per 4 Karena ini dari sini Satuin dia ke 3 per 4 ya Seperti ini teman-teman Nyambungnya Oke kita lanjut kita bongkar ya Kita lihat seperti apa sih dalamnya Oke kita tunggu dulu Oke teman-teman Kita buka ya Popornya Seperti apa sih popornya Nah seperti ini teman-teman ya Oke Kita buka dulu Grandelnya Ini saya sudah kendorin teman-teman Tadi ya Aslinya dia Kencang dia Oke ini Boutnya Nomor 5 teman-teman ya Kita lihat teman-teman Apa sih isinya Seperti apa dia Nah ini dia teman-teman Seperti ini dia Dalamannya teman-teman ya Seperti ini teman-teman Gampang banget ya Cuma kayak gini doang dia tuh Nah Ini ada coakannya teman-teman ya Buat nyangkut di Sini teman-teman Dipicu sini teman-teman ya Seperti ini teman-teman ya Gampang sekali teman-teman Cuma kayak gini doang dia Pakai peralon Disambungin besi teman-teman ya Baut Dikasih ring Sudah jadi teman-teman Nah disini Ada penahannya teman-teman ya Saya kasih baut Penahan disini dia Jadi kalau dia Ini kita masukin Sampai disini Dia mentok teman-teman Dia mentok disini nih Ada pentokannya teman-teman ya Nah Nanti Mentokannya itu dia Ketahan sama ini dia Sama Baut yang disini dia Nah kalau kita Kalau mau Anginnya agak boros Kita tinggal kencengin teman-teman Di bagian belakang Ini ya Ada serelannya Di belakang Mau boros Mau irit Disini dia Tapi Terlalu boros juga Jangan Terlalu irit juga Larinya pelan ya teman-teman Seperti ini teman-teman Penampakannya Ini dia Oke kita pasang lagi teman-teman Oke Udah gitu doang teman-teman Jadi Tuh Jadi udah gitu doang Gak susah ya Ini Tuh Mantap teman-teman Just gandos Oke Oh iya Pompanya teman-teman Pompanya belum ya Nah Jadi Pompanya Seperti ini teman-teman ya Yang biasa saya pakai Itu pompanya Ini dia teman-teman ya Jadi disini Bukannya Iklan Bukan ada hal-hal Yang lain teman-teman ya Saya hanya ngasih tau Ya Hanya sharing saja Supaya teman-teman Jangan salah beli ya Jadi biasanya Kalau salah beli itu biasanya Gak kuat di tekanan 180 PSI teman-teman ya Jangan sayang Nanti kita Jadi keluar duit lagi Keluar duit lagi Keluar duit lagi Jadi yang pasti-pasti aja Karena saya Sudah pakai Nah ini dia teman-teman ya Seperti ini Pompanya Ini dia teman-teman Meraknya Ini ya Bukan iklan teman-teman ya Cuma biar Jangan salah beli aja Teman-teman ya Nah aslinya itu Kakinya Seperti sepatu gitu Teman-teman ya Karena saya potong ya Jadi bulat Saya kasih dop Peralon teman-teman ya Jadi penahannya Saya pakai kawat Seperti kawat Pegangan ember Ini teman-teman ya Jadi lebih enak Teman-teman ya Jadi dalam kondisi apapun Ini bisa tetap Napak ya Kalau bentuk kaki Dia kadang-kadang Kalau musim hujan itu Ujungnya suka patah Teman-teman Suka melewat-melewat Itu jadi gak stabil Pompanya itu gak enak Di tekanan 180 PSI itu susah Jadi ini pompanya teman-teman ya Oke Terus Benang PE-nya teman-teman Benang PE Saya biasa pakai benang PE Nomor 2 teman-teman ya Nomor 2 Nah ini dia pakai Rujinya Ruji motor teman-teman ya Matapasernya ruji motor Panjang 12 cm teman-teman 12 cm Oke teman-teman Seperti itu teman-teman ya Ada yang model seperti ini Ya Ada yang seperti ini teman-teman ya Ini buat nodong teman-teman ya Buat deket-deket ya Buat eksekusi Kalau ikannya itu Kira-kira mocel teman-teman ya Jadi udah jarak deket Kita hajar pakai yang Seperti ini teman-teman Biar dia langsung KO Oke teman-teman Just gandos pokoknya Oke teman-teman Nah itu dia tadi Apa Larasnya Larasnya yang stainless Seperti ini teman-teman ya Yang mangkilap ya Jangan salah beli ya teman-teman ya Stainless seperti ini Saya pakai yang OD-nya 9,5 Cuma OD-nya ya ID-nya 8 mili teman-teman ya Cuma kalau kalian sukanya Lubangnya itu ID-nya itu 6 mili Boleh juga gak apa-apa Tapi idealnya menurut saya itu 8 mili ya teman-teman ya Bukannya 6 mili Karena saya udah pernah pakai itu Sedikit ada perbedaan teman-teman ya Antara ID-nya 6 mili dan 8 mili itu Larinya itu Saya udah uji itu Karena masih Masih mendingan yang 8 mili teman-teman Oke Sementara seperti itu teman-teman ya Review-nya Semoga Terinspirasi teman-teman ya Semoga terinspirasi Untuk membuat Poster Paralon sendiri Gak usah beli teman-teman Karena Paralon itu Gampang bikinnya Oke Tetap semangat Kita jumpa lagi teman-teman ya Di channel saya Di video-video berikutnya teman-teman Oke Nanti Di akhir Saya akan tes Seberapa jauh dia Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pasar mania Mantap Jos gandos Wuhui Oke teman-teman Kita tes Power ya teman-teman ya Kita tes power Ini benangnya Ada 50 meter teman-teman Ada 50 meter ya Ya Sama seperti ini tuh ya Ada 50 meter teman-teman ya Karena ini warna hijau polos Karena yang ini kegedian Nomor 4 ya teman-teman ya Ini Nomor 4 Keberatan dia Dia cocoknya Paling maksimal PE nomor 3 ya Ini saya pakai nomor 2 ya Seberapa jauh teman-teman Coba kita Buktikan Pasar Paralon Black Mamba Oke Kita tes Tembak teman-teman Tekanan angin di 180 PSI teman-teman Coba kita tembak Seberapa jauh dia ya Tembakan pertama Oke teman-teman Sisa segini teman-teman ya Tembakan pertama teman-teman Sekitaran 30 meteran ya Keluar ya Di sekitaran 20 meter teman-teman Oke Sekitaran 20 meter teman-teman ya Oke Anginnya Keluar berapa teman-teman Ya Enggak sampai Sedikit teman-teman ya Cuma Berapa 10 PSI ini ya Kalian bisa lihat nih ya 10, 20, 30 PSI teman-teman 30 PSI ya Sekitar 30 sampai 35 PSI teman-teman Terus 1 kali tembak teman-teman ya Coba nanti kita Ditembakan kedua Oke kita lanjut ya Oke teman-teman Sudah saya gulung Kita lanjut ya Kita prepare lagi Kita tes teman kedua Oke teman-teman Sudah Siap ya Jadi masih sisa yang tadi Anginnya Kita tes Ditembakan kedua teman-teman Oh Lupa ditarik Oke teman-teman Ya Masih seperti yang tadi ya Nambah sedikit doang teman-teman Keluarnya Oke berarti jos gandos ya Sekitaran 35 meter teman-teman ya Ini ya P Nomor 2 teman-teman Sekitar 30 meter Angin tersisa Kita lihat teman-teman ya Ditembakan kedua Ini teman-teman ya Tuh ya Tuh ya Nah Ini ditembakan kedua teman-teman ya Sisa seperti ini Jadi Kalau sampai habis itu Sekitaran 6 kali tembak teman-teman ya Lumayan ya Karena ini Peralon ya Karena ini Peralon Jadi maklum aja Kalau memang jarak tembaknya Itu terlalu jauh Tapi ini sudah cukup efektif ya Dibanding kita harus mempak Setiap kali nembak Oke teman-teman Oke teman-teman Seperti itu aja Review dan tes unit Pasar Paralon pada hari ini teman-teman ya Kita jumpa lagi nanti di video-video berikutnya Teman-teman ya Semoga menjadi inspirasi Dan Menjadi Menambah wawasan Buat teman-teman ya Terutama untuk yang pemula Yang ingin membuat Pasar paralon Teman-teman ya Kalau untuk yang Belum Tahu ya teman-teman ya Belum dimengerti Dari review tadi Boleh silahkan Tinggalkan Pesan di kolom Komentar teman-teman ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasar paralon Mantap Jos gandos Wuhui